maka disini poinnya adalah bagaimana ya kalau kita bicara kesehatan ya ditinjau dari sudut pandang Islam maka balik-baliknya tetap ke hadis yang menjelaskan tentang sehatnya diri seseorang atau jasa seseorang itu bermula dari sehatnya hati, maka hati ini terlepas dari perasaan, maka di usia sudah kita mungkin sudah tua atau senja seperti ini yang perlu kita jaga benar-benar adalah hati kita untuk tidak untuk tidak terlalut terlarut pada hal-hal yang menguras emosi menguras hati seperti itu bagaimana, ya kan banyak masalah apalagi sudah diusia 40, 50 atau bahkan 60, 70 itu kan masalahnya banyak banget kalau ada masalah dan noda-noda atau mungkin titik-titik yang pernah dilakukan itu kan juga cukup banyak, itu hanya bisa dihapuskan dengan cara bertaubat, maka minta sama Allah agar memperbaiki hati jagalah hati dengan doa-doa seperti ya Allah ma'aslih liqolbi ya Allah perbahalui lah hatiku atau mungkin Allah ma'ayamu qalib al-kulub sabit qalbi al-adhin Allah ma'ayamu syarif al-kulub syarif kulu banalat itu doa yang sangat dibaca atau sangat rajin dibaca oleh Rasulullah s.a.w. untuk menjaga hati atau mungkin juga doa seperti Allah ma'ati nafsi takwaha wazakihah antahoyrman zakah antahwaliyuhah wamulaha ya, seperti itu jadi hati ini jaga banget karena hati itu sekalian dia sesuatu yang gampang sekali berubah ya, bahkan dalam sebuah diskusi Rasulullah menyebutkan bahwa hati anak-anak Adam itu berada di antar jari jemarinya Allah hatinya apa? ya gampang sekali dalam sepersekian detik tiba-tiba dari marah berubah jadi bahagia dalam sepersekian detik tiba-tiba dari sedih atau bahagia jadi marah atau mungkin sedih bisa saja ya maka kalaulah itu marah maka marahnya diarahkan karena agama maka ada koridornya ada pakemnya ada patokannya marah karena agama itu apa kalau sedih sedihnya juga karena agama dipandu oleh agama misalkan ada keluarga meninggal sedih, boleh sedih tapi gak boleh meratap gitu loh ini saya katakan panduan huda linas itu kayak begitu ya kalau bahagia boleh jangan cara apa? ya dengan cara seorang syariat maka dalam Islam gak boleh ketawa terbahak-bahak jadi di usia-usia kayak begini saya katakan ya Allah kadang-kadang saya lihat ada bapak-bapak ibu-ibu ya Allah tidak tahu ada malaikatnya ngintip dia terus malaikat mau ya masya Allah kan lagi maha gitu tiba-tiba mati waliyah ya obrolan-obrolan tidak penting gitu kan ini saya katakan udah dicukupkan gak ada alasan lagi kata Rasulullah tadi kan ya seperti itu maka jaga benar-benar ya jaga benar-benar hati itu untuk tidak terlibat pada emosi-emosi yang memberatkan hati karena apa semua emosi yang melemahkan diri kita atau sangat banyak atau sangat terpapar itu akan melemahkan fisik ini sebenarnya poinnya bahkan bisa menjadi penyakit contoh selamat menikmati